Seperti Ibu Negara pertama Fatmawati, Iriana Jokowi akan menjahit bendera merah putih di Bengkulu. Rencananya Iriana Jokowi akan menjahit bendera merah putih pada hari Ibu 2022. Dalam video yang diunggah Facebook Tribun Bengkulu, terlihat pemerintah provinsi Bengkulu menyiapkan sejumlah mesin jahit zaman dulu untuk Iriana Jokowi yang menjahit bendera merah putih. Diketahui hari Ibu sendiri jatuh pada Kamis 22 Desember besok. Direncanakan saat itu Iriana Jokowi akan menjahit bendera merah putih dengan sejumlah ibu pejabat daerah seperti istri Gurben Nuruk Bengkulu. Istri orang nomor 1 RI ini diagendakan ikut menjahit bendera merah putih sebagai rangkaian peringatan hari Ibu di Bengkulu. Meskipun kehadiran dari Ibu Negara ke acara peringatan hari Ibu hingga saat ini belum ada kepastian, namun pihaknya sudah mempersiapkan semua sesuai dengan rencana kehadiran Ibu Negara. Terpantau Balai Raya Semarak Bengkulu pada selasa 20 Desember sudah dilakukan persiapan untuk penjahitan bendera merah putih yang dijadwalkan Kamis 22 Desember. Hingga selasa siang ini sudah ada 28 mesin jahit zaman dulu yang nantinya akan digunakan oleh para Ibu Menteri, Ibu Grubenur, dan istri para Grubenur se-Indonesia. Diketahui Fatmawati merupakan Ibu Negara pertama RI. Wanita asal Bengkulu itu merupakan istri Presiden RI pertama Soekarno. Saat persiapan kemerdekaan, Fatmawati diketahui menjahit sendiri bendera merah putih. Serta para menteri perempuan yang ada di pemerintahan Bapak Jokowi ini, Tribuners. Seperti yang kita lihat Tribuners sekarang sudah mulai dilakukan persiapan salah satunya penyediaan dari mesin jahit yang mana para petugas disini sedang membersihkan mesin jahit untuk pengerjaan bendera nanti. Maksud kami, penjahitan bendera yang akan dilakukan oleh para Ibu yang akan datang ke Bengkulu. dan hari puncaknya itu pada tanggal 22 Desember nanti. disini yang kita lihat sudah ada sekitar 20-an. 28 mesin jahit. ini manual ya bang mesinnya? oh siap makasih bang infonya ternyata yang digunakan ini masih mesin manual tribuners jadi para ibu-ibu istri gubernur maupun ibu negara terus ada menteri wanita yang akan menjahit disini nanti menggunakan mesin manual seperti ini. dari ketenangan Bapak Gubernur Bangkulu Rahidin Mersyah Tribuner Agenda Menjahit Bendera di peringatan hari ibu ini merupakan inisiasi untuk memperingati bahwasannya di Provinsi Bengkulu ini merupakan hari ke tempat kelahiran maksud kami dari ibu negara pertama RI yaitu Ibu Fatmawati yang sekaligus beliau merupakan penjahit dari bendera sang merah putih jadi ibaratnya menggaungkan nih semangat dari ibu Fatmawati untuk digaungkan se-Indonesia agar semangat seorang perempuan mendukung kemerdekaan RI pada saat itu yang kita ketahui Tribuner karena memang sempat diasingkan ke Bengkulu sekitar tahun kalau nggak salah ya sekitar tahun 1945 itu sebelum beberapa bulan sebelum kemerdekaan